Kecelakaan mobil dinas TPRD Provinsi Jambi yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan, Pekata Jambi pada Kamis malam 2 Februari 2023 lalu. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, sebelum terjadi kecelakaan, korban sempat dihampiri dua orang tak dikenal. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengungkapkan kronologis kecelakaan mobil dinas sekretariat TPRD Jambi yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis malam 2 Februari 2023 kemarin. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi, Aulia mengatakan, penumpang wanita berinisial TA tersebut sebelumnya mengaku ditemui oleh dua orang saat sedang berada di kawasan Bandara Lama. Saat itu mereka yang sedang berada di dalam mobil langsung melarikan diri dengan melajukan kendaraan untuk meninggalkan lokasi. Aulia juga mengungkapkan, dengan kecapatan yang cukup tinggi, mobil dinas yang dikemudikan oleh SA 17 tahun lebih dahulu menabrak badan jalan, sehingga menyebabkan ban depan bagian kanan pecah, yang membuat mobil tersebut tak terkendali dan menabrak tiang reklama yang berada di median jalan. Sampai saat ini Aulia menuturkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan lanjutan terkait peristiwa ini. Sementara itu, mobil Toyota Camry tersebut telah diamankan ke unit lakalantas Polresta Jambi yang berada di kawasan Simpang Pulai. Sedangkan untuk pengemudi dan penumpang masih diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap si penumpang, di mana dari hasil pemeriksaan, si penumpang menjelaskan pada waktu tersebut, mereka memang berada di bandara ujung, tiba-tiba didatangi sama dua orang pemuda. Mereka merasa ketakutan, akhirnya si pemudi melajukan kendaraan, menabrak pulau jalan, ada batang pohon, memang batang pohon tersebut rusak. Pada tabrakan pertama, itu menyebabkan ban mobil pecah. selesai disanakan operasi, sudah berada di rumah rawat jalan. Berarti dia ini sebagai pelaku anak atau korman atau gimana? Masih saksi. Jadi nanti untuk perkembangan kasus, jadi semua saksi sudah kita periksa, baik itu pengemudi, penumpang, dan saksi yang berada di THP. Kita akan melaksanakan gelap perkara untuk penetapan status pengemudi. Terima kasih telah menonton!